Kampung-kampung di seluruh dunia memiliki ciri khas dan sejarah yang unik, begitu pula dengan Ciburui, sebuah kampung kecil yang terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang terkenal karena sebagian warganya memiliki kulit pucat dan rambut putih. Kampung Ciburui ini menjadi sebuah fenomena menarik yang mengundang banyak perhatian. Penduduk kampung Ciburui yang memiliki ciri fisik seperti ini dianggap sebagai generasi Welanda atau generasi Belanda yang turun-temurun sejak zaman nenek wayang mereka, sebuah cerita yang telah berabad-abad beredar di masyarakat setempat. Namun lebih populer, mereka dikenal sebagai Albino, yaitu istilah yang mengacu pada orang-orang dengan kulit dan rambut yang sangat pucat. Zaman dahulu, kampung Ciburui memang ditinggali oleh kalangan warga Belanda. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, kampung ini dikelah luas sebagai kampung bule. Keberadaan penduduk dengan paras putih ini adalah warisan dari nenek wayang mereka yang merupakan keturunan Belanda. Ini juga diperkuat oleh pernyataan tokoh sentempat yang menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dengan ciri Albino bukanlah hal yang aneh, karena kampung ini pernah diunik oleh orang Belanda. Dari sanalah, anak-anak Albino ini terus mewarisi ciri tersebut hingga generasi berikutnya. Menurut pengakuan beberapa penduduk, keberadaan warga yang berkulit Albino telah ada sejak zaman kerajaan pajajaran berabad-abad yang lalu. Ciri fisik ini diwariskan oleh nenek wayang mereka yang juga memiliki gen yang mirip dengan Albino. Namun tidak semua anggota keluarga memiliki ciri ini. Jumlah penduduk di kampung ini saat ini mencapai sekitar 1.600 orang. Artinya, prevalensi Albino di Ciburui mencapai 1 banding 178 atau 1 orang Albino di antara 178 orang normal. Angka ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata global. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, angka prevalensi Albino di dunia saat ini hanya 1 banding 17.000, yang berarti hanya ada 1 orang Albino di antara 17.000 orang. Masyarakat kampung Ciburui meyakini bahwa kelahiran anak Albino terkadang didahului oleh pertanda alam. Salah seorang penduduk mengatakan bahwa sebelum melahirkan anaknya yang Albino, dia mendapat pertanda dari alam berupa bulan yang bersinar sangat terang. Sejak saat itu, dia yakin bahwa ia akan melahirkan keterunan Albino. Kampung Ciburui juga mempertahankan wansa adat yang sangat kental. Salah satu pantangan yang harus dipatuhi adalah bahwa kampung ini tidak boleh dikunjungi pada hari Jumat dan Sabtu. Pantangan ini telah berlaku turun-temurun dan dihormati oleh masyarakat setempat. Kampung Ciburui adalah tempat yang syarat dengan sejarah dan misteri. Kehidupan para penduduk Albino yang menjadi ciri khas kampung ini memperkaya latar belakang budaya dan sejarah lokal mereka. Meskipun demikian, mereka juga menghadapi tantangan dan persepsi yang berbeda dalam masyarakat yang lebih luas. Namun, mereka terus mempertahankan wansa nenek moyang mereka dengan bangga menjadi bagian penting dari keunikan dan kekayaan budaya kampung Ciburui yang begitu istimewa.